Kepulah kemiri itu kan keras ya, diletakkan dua di tengah, terus diganjel, dikunci pakai empring, gambuhnya itu, terus dipukul mas. Kalau kemiri saya pecahnya kalah, kalau kemiri anda yang pecah anda kalah, aduh kemiri. Sakit kalau yang dipukul itu mas. Ini gansingan. Kepulah kemiri ya, jadi ini dia tarian ritual, seperti debus kalau di Jawa ya, ketika dia menari tari keris ini dia, dirasuki ya, oleh roh yang melindungi dirinya dari keris, jadi tidak mempang. Bisa dicek di Youtube ya, tari keris Bali gitu ya, banyak orang mau bawa keris, tapi ini tembus ya pak. Oh ini kan kreasi patungnya pak, kreasinya tembus. Ini tari keris, tari ritual, mas. Tadi kayak debus ya, kayak mempan nambil. Oh dia nggak mempan. Ini ada di Bali, tarian ritual sebetulnya ini. Arti ini Bali menen? Nggak, kalau menen. Nuh, bisa dicek di Youtube ya, banyak orang mau bawa keris, kusik-kusikin menenari, biar sadar ya. Oke lagi, oh ya. Kari debus, kakak. Ini di sini ada kori, itu tradisional Bali, dan ini masih baru ya, kori kemarin. Ini dikasih emas asli loh, ini perlu diketahui ya. Yang kuning ini emas tempel asli, kemarin satu kotak kecilnya itu 9 juta pak. Caranya dia dikasih cat dasar bulu, terus ditempel-tempelin di sini. Jadi ini emas asli, produk emas. Harus impor dari Cina kemarin, satu kotak ini 9 juta, ini baris cat dasar bulu. Habis berapa kotak, mas? Pegang nggak apa-apa, tapi jangan dikerak ya. Habis berapa kotak, mas? Banyak hal-hal program pemerintahan. Di sini emang kotak gede, bisa nyelut tau pak. Bisa nyelut emas ya. Ya kemana itu? Kota gede. Biasanya jangan dikerak ya. Oh ya, ini cerita ramayana di sini. Terus yang ini simbol karma ya. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan, nanti dibalas keburukan. Kayak kalau kita ajak ya, ketika berbuat baik, pasti ada rezeki baik nanti. Seperti nomor ini ya, ketika seorang pasangan menggabungi pasangannya secara tidak wajar, nanti di alam berikutnya dia dibalas oleh iblis. Jadi seperti karma, seperti kalau kita azad ya. Berbuat baik, dapat baik. Ini mitologi Hindu dulu ya, mas? Jadi dulu kan kalau ada bulan gerhana bulan, kan bulannya caput untuk, bulannya caput untuk. Terus banyak membunyikan di sini ya, biar dibalikan lagi bulannya ini. Sudah ada di era umum-umumnya. Iya. Iya. Ini sasak lombok. Iya. Lombok ini. Iya. Ini ada sewa-sewa tunggangannya. Burok. Burok ini. Kalau di Hindu itu artanya gini ya, Mas Bungkuk. Kalau di Buddha dia agak berbedaan sifraunya. Ini apa ya? Ini pedali siwa, pedali siwa, pedali siwa, pedali siwa, pedali siwa. Pemimpin siwa. Terus ini, tiga dewa utama dalam Hindu. Itu ada Brahma, pencipta, wisnu, pemelihara, dan siwa, perusaha. Sebenarnya ini bukan asli. Maksudnya mereka itu membuat dewa kayak gini hanya untuk perwujudan. Manifestasi dari Tuhan ya Pak ya. Ini kan begini untuk melambangkan keseimbangan alam semesta. Dan berwujud menjadi satu, yaitu sang yang tunggal. Iya, sang Yahwidi. Tapi kalau bedanya di Hindu itu setiap puasa Allah itu di kreasikan. Dibentuknya. Hujan ada sendiri. Padi ada sendiri. Itu sebenarnya semuanya puasa Allah ya. Ir-ir-ir-ir-apa. Kayakwa. Kal размерсти data. Terima kasih.